Hai semua, hari ini kita akan membuat brownies mini coklat Ini hanya menggunakan 2 butir telur Hasilnya sebanyak ini, rasanya enak banget Lembut, manisnya pas dan cara buatnya sangat mudah Nah, untuk bahan pertama kita gunakan 400 gram terigu Saya pakai yang segitiga biru Ini sekitar 40 sendok makan Kemudian kita gunakan 100 gram coklat bubuk Ini sekitar 10 sendok makan ya Tambahkan 1 sendok teh baking powder Dan 2 sendok teh soda kue Kemudian bahan keringnya kita aduk hingga tercampur dengan rata Setelah itu kita masukkan 2 butir telur di wadah baru Pastikan telurnya dalam keadaan segar ya 400 gram gula pasir, ini sekitar 26 sendok makan Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh pasta vanila Boleh diganti dengan vanili bubuk Dan kita tambahkan juga 1 per 4 sendok teh garam Lalu ini kita mixer selama 8 menit Dimulai dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi Pastikan gula pasirnya larut ya Kemudian tambahkan 160 gram kental manis rasa coklat Ini aku ambil dari 4 bungkus kental manis yang isinya 40 gram ya Lalu ambil bahan kering Lalu campurkan ke dalam adonan Ini kita campurkan secara bertahap ya Kemudian kita mixer hingga tercampur dengan rata Kemudian kita tambahkan 600 ml air Airnya ini kita masukkan secara bertahap Lanjut ini kita mixer hingga tercampur rata Dan setelah tercampur rata Langsung masukkan semua sisa airnya Dan lanjutkan aduk Lalu kita tambahkan 300 ml minyak goreng Ini sekitar 30 sendok makan Kemudian kita aduk hingga tercampur dengan rata Dan sekarang kita sediakan cetakan kuenya Di sini saya pakai cetakan seperti ini Kalian juga boleh pakai cetakan model lain Dan kita oleskan minyak goreng Setelah itu kita tuang adonan ke dalam cetakan Lanjut kita masukkan ke dalam kukusan Yang sudah kita panaskan sebelumnya Tutup dan kukus selama 20 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Hmm ini aromanya benar-benar harum banget Dan ini sudah matang Kemudian kita keluarkan dari cetakan Nah untuk toppingnya Di sini saya gunakan 250 gram meses rasa coklat Kemudian 250 gram selai stroberi Boleh juga pakai selai coklat sesuai selera Kemudian kita oleskan selai stroberi di atas kuenya Setelah itu kuenya langsung kita celupkan di atas meses coklat Dan hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat sendiri hasilnya cantik banget Nah lakukan hal yang sama hingga adonan habis Kemudian di atasnya Aku tambahin lagi selai stroberi Agar tampilannya lebih menarik Ini sesuai selera aja ya Jika tidak mau juga gak apa-apa Boleh di skip aja Nah brownies mininya udah jadi Kalian bisa lihat sendiri Hasilnya benar-benar cantik banget Super nyoklat Dan aromanya juga harum banget guys Sekarang saya akan nyobain Ini rasanya enak banget Lembut di dalam mulut Manisnya pas Rasanya juga super nyoklat Sangat cocok buat teman ngeteh atau ngopi Dua kali seminggu aku membuat brownies mini ini Suami juga sangat suka Resep ini juga cocok dijadikan suguhan Untuk acara di rumah Dan ini juga bisa kamu jadikan ide jualan Oke selamat mencoba resepnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!